Intro 13 Juli 1944, di wilayah udara negara Ukraina, beberapa pesawat tempur Uni Soviet sedang bertempur dengan pesawat-pesawat Jerman. Mikhail Devya Tayev, seorang pilot Soviet yang handal sedang memacu pesawatnya, menggau kanan-kiri bermanuver mencoba melakukan serangan. Sebagai pilot jagoan, pantang bagi dirinya kalau tidak berhasil menjatuhkan pesawat lawan. Namun di suatu poin, ia jadi terkelabui gerakan musuh, pilot ini pun harus turun merendah untuk menghindari serangan lawan. Satu pesawat berhasil ia bikin menabrak jembatan. Dikira musuh sudah habis, ternyata Misha, panggilan akrab pilot tersebut, masih harus menghadapi dua pesawat lainnya yang muncul di belakang. Misha pun bermanuver, ia berhasil membalikan posisi. Dari belakang, ia mempidik pesawat Nazi tersebut sebagai tribut bagi Kolia, sahabatnya yang telah gugur di medan tempur. Misha mempidik ekor pesawat itu yang sparepartnya kemudian malah mental menghujam pesawatnya sendiri. Pesawat Misha pun berakhir sekarat, ia hanya mampu menyelamatkan diri. Si pilot ini pun keluar dari pesawatnya, namun ternyata malah mendarat di areal yang dikuasai oleh musuh. Ketika Misha sadar setelah pendaratannya, ia sudah terkepung oleh beberapa prajurit Jerman. Ia pun tidak berdaya dan berhasil ditangkap oleh lawan. Satu bulan kemudian di kota Lodz, lokasi base pasukan Jerman, mengumpulkan para pilot yang tertangkap, Misha dihadirkan dalam sebuah kelas pembinaan. Yang bikin ia kaget, ternyata instruktur yang hadir saat itu adalah Kolia, sobatnya sesama orang Soviet. Kolia ini ternyata tidak gugur seperti info yang didapat pihak negaranya, namun telah tertangkap dan membelot menjadi simpatisan pasukan Jerman. Di depan kelas, Kolia menyampaikan program dari pihak Nazi bahwa mereka para pilot ini akan kembali ditugaskan menjadi pilot jikalau mereka bersedia pindah kubu. Ketika kelas berakhir, akhirnya kedua sobat ini pun saling berpelukan. Kolia menyatakan bahwa ia memang sengaja tidak memberi kabar kepada keluarganya dan memang dia tidak berniat untuk balik ke negaranya. Dia sudah cukup nyaman berada di pihak Jerman dengan gaji dan makanan nikmat yang terpenuhi. Tidak seperti menjadi warga Soviet yang semuanya dijatah oleh pemerintah. Kolia mempujuk Misha untuk mengikuti jalannya dan Misha balik mengajak Kolia untuk pulang ke tanah air tercinta. Ia melihat bahwa di situ ada pesawat dan mereka bisa kabur dengan mempajak pesawat tersebut. Kolia meyakinkan bahwa Misha tidak akan pernah bisa melakukannya. Benar saja karena beberapa malam kemudian ketika Misha hendak melakukan pelarian, ia dan beberapa rekan pun ke Gap sebelum berhasil mencapai pesawat. Kolia menyuruh Misha untuk mengaku telah membantu mencegah pelarian, namun Misha tidak mau kompromi. Kolia menegaskan bahwa percuma saja mereka bela ibu Pertiwi, toh eksisnya mereka di Besnazi ini sudah menyatakan pengkhianatan itu. Dia dengan dingin kemudian membunuh rekan sesama orang Soviet, tidak peduli dengan Misha yang kemudian makin ngadat. Sebulan kemudian, Misha pun dibuang ke kem konsentrasi Sessionhausen. Di sana, ia bertemu dengan seorang tua yang melihat dokumennya. Ia tahu bahwa tawanan dengan pelanggaran percobaan kabur dari kem tinggal tunggu waktu saja sebelum dieksekusi. Untuk itu, ia pun memberikan dokumen miliknya agar Misha bisa dipindah lokasi. Berlayarlah kemudian Misha bersama para tawanan lain ke Pulau Yusdom di tengah Lautan Baltik. Selama di perjalanan, ia berteman baik dengan seseorang yang bernama Fatih. Di pulau ini, para tawanan baru di absen dan Misha mulai dikenal sebagai Niki Tienko, seorang sniper sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Seorang penjaga sangat galak kepada Misha. Penjaga yang rekrutan tawanan Soviet ini menanya detail dari dokumen yang ia punya. Untung saja, Misha berhasil menjawab semua pertanyaan. Seperti di kem lainnya, mereka pun di sini dipaksa kerja rodi. Lokasi ini rupanya tempat dilakukannya uji coba produksi roket milik Jerman. Di sana terdapat hanggar dan bandara tempat para ilmuwan mondar-mandir membawa hasil uji cobanya. Suatu malam ketika para tawanan sedang dikumpulkan di luar, roket hasil uji coba itu terbang sembarang dan meledak di sekitar lokasi tawanan sedang berkumpul. Roket itu dicanangkan oleh pimpinan Nazi untuk suatu saat diluncurkan ke kota London. Para penjaga kemudian mengevakuasi para tawanan yang sudah menjadi korban ledakan. Di antara para tawanan itu, salah satunya adalah Fatih. Saat itu ia masih hidup, namun penjaga menolak untuk memberikan pengobatan. Para tawanan yang sekarat ini dibiarkan di luar disuruh menunggu hingga ajal menjemputnya. Malam itu karena suara orang bisik-bisik di bawah membuat Misha akhirnya gak bisa tidur. Ia pun akhirnya keluar untuk memeriksa tubuh Fatih. Temannya yang sedang sekarat ini kemudian menyampaikan sebuah pesan agar Misha mengambil jatah tempatnya di dalam perahu. Ia disuruh untuk mencari orang yang bernama Korsha. Esoknya, kapanpun dimanapun, Misha selalu menanyakan orang yang bernama Korsha. Sampai suatu hari di sekitar hutan, ia mendengar nama itu dipanggil oleh seseorang. Sang pilot kemudian menghampiri orang tersebut yang sengaja melipir ke pantai hendak menyembunyikan perahu getek yang telah mereka buat. Mereka ini ternyata sedang merencanakan sebuah pelarian. Misha langsung menyatakan diri bahwa dirinya yang akan menggantikan tempatnya Fatih. Si penjaga yang bernama Sokolov memberikan persetujuannya. Ternyata, Sokolov lah yang memimpin rencana pelarian itu. Setelah didengarkan, ternyata Misha gak approve dengan rencana para rekan untuk mendayung menuju pantai seberang. Ia yakin di sana pasukan Nazi sudah siap untuk menjemput mereka. Untuk itu, Misha pun menyarankan agar mereka membajak sebuah pesawat. Ia meyakinkan semuanya bahwa dirinya adalah seorang pilot. Dokumen yang menyertainya adalah dokumen melik tetangga. Sempat terjadi perdebatan karena anggota yang lain agak kaget dengan ide yang baru, namun ternyata Korsha sang pimpinan meyakini seorang Misha. Ia pun memesan kepada Sokolov agar mereka berlima dimasukkan ke dalam bandara. Maka dari itu, esok harinya, Sokolov mengutus lima orang sekutunya untuk menjadi kru bersih-bersih bandara. Saat itu, memang sedang datang kunjungan dari saintis yang hendak melakukan presentasi terhadap temuannya. Kelima orang ini pun melakukan tugasnya sembari mengamati keadaan sekitar. Sibuk begini begitu mengatur strategi pelarian, akhirnya pikiran Misha mentok pada sebuah pikiran, ngerti gak dia bahasa Jerman. Semua petunjuk operasional pesawat yang tertera pada kokpit semuanya berbahasa Jerman. Seorang rekan kemudian memberikan input bahwa di dalam hutan ada sebuah hanggar terbangkalai yang berisi satu anggok pesawat rusak. Misha bisa belajar kode instruksi itu dari sana. Beberapa hari berikutnya, geng kabur ini pun dipekerjakan atas instruksi Sokolov untuk bekerja di sekitar hanggar babuk tersebut. Dengan alasan mencarikan kayu bakar untuk penjaga dari pihak Nazi, Misha pun diizinkan untuk pergi keluar lokasi. Alih-alih pergi ke hutan, Misha ternyata nyelinap masuk ke bangkai pesawat. Di sana dia memulai orientasi, melakukan adaptasi terhadap gear pesawat yang tentunya ada perbedaan dengan pesawat Soviet yang biasa disupirinya. Setelah itu dia pun mencabut semua tanda petunjuk operasi mesin yang berbahasa Jerman agar nantinya diterjemahkan oleh si Sokolov. Di hanggar sendiri, si Mr. Hans mulai merasa bahwa tukang kayu bakar ini pergi kelamaan. Akhirnya, ia pun keluar kandang untuk mencarinya. Untung si Misha ini bisa mengamati kedatangannya dari luar. Dia yang sudah beres dengan urusan kokpit, segera nyelinap keluar. Saat Herr Hans masih sibuk mengamati hal mencurigakan, Misha pun datang dengan kayu bakar yang ia janjikan. Setelahnya atas bimbingan Sokolov, Misha menghafal dan coba mengingat semua tanda petunjuk tadi dan di mana tanda itu diletakkan di dalam kokpit. Suatu hari, pihak penjaga berhasil menemukan perahu getek yang tadinya direncanakan sebagai alat pelarian geng kabur. Komandan Nazi kemudian mengutus seorang penjaga agar mencari tahu pemilik perahu itu. Penjaga rekrutan Soviet pun dimasukkan ke dalam barak. Sokolov memperingatkan rekannya mengenai hal tersebut. Suatu malam orang ini yang bednya berada di bawah bed Misha mendengar suara komat kamit sang pilot yang masih berusaha menghafal semua petunjuk operasi itu. Ia kemudian melaporkannya kepada penjaga. Sokolov kemudian datang beserta para komandan Nazi. Mereka menggeledah tempat tersebut. Si penjaga ini sempat menemukan kepingan-kepingan besi itu, namun untungnya ia cepat tanggap. Sokolov memperlihatkan apa yang ia temukan kepada komandan, rencana penghargaan miliknya sendiri yang ia akukan sebagai barang temuannya. Kondisi Misha pun jadinya masih aman terkendali. Karena Misha sudah menghapal semuanya, maka hari itu geng kabur memutuskan untuk segera melaksanakan rencananya. Seperti biasa, sementara yang lain sibuk sosokan kerja, Sokolov yang kemudian menjadi pengalih perhatian. Ia coba ngajak ngobrol ngalor ngidul Herhans yang aslinya tukang daging dan punya golok favorit yang ia ukir dengan logo Trisula. Sokolov mencoba asik mengajak penjaga itu ngobrol untuk membiarkan kursa nyelinap dari belakang dengan palu besarnya. Dari belakang, ia berencana mencocor kepala penjaga. Namun baru saja ia hendak melayangkan palu itu, sebuah bom meledak di depan mereka. Pulau itu telah diserang oleh pihak musuh yang mengakibatkan rencana pelarian jadi buyar dan suasana pun mendadak ambiar. Mereka semua langsung mencari tempat yang aman. Sementara serangan itu terus berlangsung, Misha tetap berharap bahwa bom-bom itu tidak meledakan hanggar tempat pesawat harapan mereka tengah bertengger. Sebuah bom kemudian mencelok di atap hanggar membuat jantung Misha makin cekat-cekat dibuatnya. Serangan pihak lawan pun berhenti, Misha memperhatikan bahwa bom tadi tidak meledak hanya menembus permukaan atap. Misha pun teriak mengajukan diri kepada komandan untuk mendiffuse bom tersebut. Komandan yang merasa curiga menanyakan alasannya. Misha bilang bahwa ia hanya sekedar ingin imbalan makanan enak. Ia pun diizinkan untuk menaiki pesawat dan coba mencinakan bom itu. Setelah percobaan membuka baut yang gagal, yang malah membuat suasana jadi thriller karena bom roket itu malah jadi menggelayut membebaninya, seorang rekan kemudian datang membantu. Ia membukakan skrup pemantik bom tersebut dan selesailah misi yang mendebarkan itu. Bom itu pun digotong ke tempat yang aman. Atas jasanya, Pak Komandan kemudian meliburkan tawanan dan memberi semuanya jatah makanan tambahan. Kesuksesan aksi Misha tadi ternyata malah mengundang Iri Dengki si penjaga asal Soviet yang telah disusupkan ke dalam barak. Ia memberikan komentar sinis menghina jiwa kebangsaan Misha yang ia bilang sudah murtad lalu mulai teriak soal kode kedua operasi pesawat yang selama ini telah dihafalkan oleh Misha. Karena ulahnya sudah membahayakan rencana besar mereka, Misha tidak punya pilihan lain selain membungkam mulut orang itu dengan sosis segede gaban sampai orang itu tidak lagi bernafas. Sang pilot pada akhirnya harus menghadapi konsekuensi dihukum rajam sebanyak 25 kali. Sokolov yang terpaksa harus melakukan tugas itu. Meskipun tidak tega, namun Sokolov tetap bersikap profesional. Ia melakukan hukuman cambuk tersebut hingga Misha tak berdaya. Di kota Lodz, kolia yang kehilangan Misha sedang terbang sendiri mengenang masa-masa saat mereka masih sohib yang mana bagaikan Rudy dan Ardi, warga Solokan Jeruk RT-11 lagi geber-geberan dengan motor RX King andalanya. Tidak lama kemudian, ia pun dapat panggilan untuk segera mendarat. Di landasan, sudah hadir seorang komandan Nazi yang menyampaikan informasi tentang seorang tawanan ber-ID palsu di kamp konsentrasi Sensenhausen. Mereka sudah tahu bahwa tawanan itu sudah dikirim ke Pulau Yusdem oleh karenanya, kolia pun mereka tugaskan untuk mencari tawanan tersebut ke pulau itu. Di Pulau Yusdem, Misha yang baru kelar dihajar oleh Sokolov memang babak belur sebelur-belurnya. Namun, para teman seperjuangan tetap memberikan support dan semangat agar si pilot ini mau bangkit dan melanjutkan rencana mereka. Sembari kerja di lapang bandara, mereka tetap membahas strategi pelariannya. Saat itu, tibalah sebuah pesawat yang mana ketika mereka turun, salah seorang penumpangnya adalah si Kolia. Misha tentu saja jadi kaget. Ia pun segera sembunyi sembari memberitahukan rekan soal identitas orang itu. Pihak komando Nazi memang tidak banyak buang waktu. Mereka langsung mengumpulkan para tawanan agar diperiksa Kolia satu persatu. Misha sudah siap-siap saja berharap keberadaannya tidak terdeteksi oleh teman satu akademinya itu. Scanning barisan pertama aman dan ketika pemeriksaan masuk ke barisan kedua, seorang rekan yang benci dengan pengkhianat kemudian masuk menyerang Kolia sehingga suasana pun jadi ricu. Momen itu dimanfaatkan Misha untuk loncat ke barisan pertama. Jadi ketika kericuan itu usai dan scanning dilanjutkan, Kolia tidak berhasil menemukannya. Scanning pun dihentikan dan para tawanan kembali disuruh balik ke pekerjaannya. Para anggota geng kabur kembali nguli di sekitar bandara. Tibalah kemudian, waktu makan siang di mana saat itu pintu hanggar akan ditutup dan para prajurit Nazi akan melipir menuju kantin kem konsentrasi. Di lokasi itu hanya akan bersisa satu orang penjaga hanggar dan beberapa saja di pintu gerbang bandara. Momen yang ditunggu oleh anggota geng kabur untuk melakukan aksi mereka. Ketika momen itu tiba, Sokolov tidak banyak buang waktu. Ia langsung menghampiri si mantan tukang daging untuk menyerangnya. Namun ternyata Mr. Hans ini cukup tangguh untuk dilawan. Diperlukan bantuan dari anggota lain untuk berhasil melumpuhkannya. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga, mereka pun masuk ke dalam hanggar. Sekuat mungkin, Misha yang lagi meriang ini bisa keep up dengan para rekan lainnya. Berada di dalam hanggar, Misha langsung membagi posisi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada yang gantiin oli, buka terpal pesawat, dan lain sebagainya. Ia sendiri masih harus dibantu agar bisa masuk ke dalam kokpit. Ketika ia sudah berhasil masuk, Misha pun melakukan penyesuaian agar dirinya nyaman mengendarai pesawat tersebut. Di luar bandara, Kolia saat itu dibawa keliling kem tahanan untuk melihat proses kerja para tawanan di pulau itu. Namun saat itu, tiba-tiba Kolia minta agar mereka segera balik ke bandara. Di hanggar sendiri, Misha masih belum menemukan cara untuk bisa menghidupkan pesawat itu. Ia pun jadi sedikit panik, Misha langsung menyuruh para rekan untuk mencari baterai besar di sekitar hanggar. Cara menghidupkan pesawat itu ternyata dengan mencolokkan kabel baterai raksasa itu ke panel mesin pesawat. Akhirnya, indikator-indikator di dalam kokpit pun mulai menyala. Misha kemudian memulai dengan menghidupkan mesin bagian kiri. Setelah baling-baling kiri itu berputar, Misha menyuruh para rekan untuk menyingkirkan baterai dan segera masuk ke dalam pesawat seiring dengan berputarnya baling-baling sebelah kanan. Setelah semua anggota masuk, seorang rekan membukakan pintu hanggar dan sang pilot mulai mencoba membuka remnya. Namun ternyata, pesawat ini tetap tidak mau jalan. Rupanya, kunci roda di bawah masih belum mereka buka. Riwuhlah kemudian seorang anggota turun untuk menyingkirkan kunci roda itu. Setelah itu, Misha kembali mencoba menggerakkan pesawatnya dan kali ini pesawat Nazi ini perlahan mulai keluar dari pintu hanggar. Pesawat ini mulai bergerak melewati gerbang bandara. Beberapa penjaga yang sedang bertugas tidak menyangka bahwa pesawat mereka sedang ditunggangi oleh para tawanan. Santai saja pesawat itu lewat di hadapan penjaga. Misha mulai menyuruh Sokolop untuk mencari peta dan ternyata selain peta di sana terdapat pula beberapa dokumen lainnya. Pesawat terus jalan santai dan tiba di jalur runway bandara. Pesawat bajakan ini siap untuk mereka terbangkan. Misha segera memacu kecepatannya. Ketika roda pesawat ini sudah naik tidak lama kemudian pesawat ini malah seperti hilang kecepatan dan balik lagi turun ke daratan. Semua orang di dalam pesawat jadi panik termasuk sang pilot sendiri yang masih bingung dengan perilaku pesawat yang baru kali itu ia kendarai. Ketegangan kemudian berlanjut karena pesawat sudah hampir sampai di ujung runway. Dengan cekatan Misha mengepot roda pesawatnya hingga bisa belok di detik-detik terakhir. Untuk mengulang penerbangan pesawat ini harus mengulang dari awal jalan balik menuju titik awal jalur lepas landas. Saat itu seiring dengan sampainya Kolia di lokasi hanggar beberapa prajurit Nazi juga sedang berlari ke arah mereka. Tidak ada waktu untuk banyak mikir pesawat pun ia balikan ke arah start dekat gerbang bandara. Disitulah Kolia dan komandan Nazi melihat pesawat tersebut mereka pun langsung melakukan pengejaran. Sementara komandan mencoba mengejar dari depan Kolia akan coba mencegat dari ujung landasan. Misha sudah berhasil membelokkan pesawatnya dan memulai lagi percobaan terbang yang kedua kalinya. Mobil komandan dengan nekad mendekati pesawat menyadari betapa pentingnya sebuah dokumen yang berada di sana dokumen riset tentang penerbangan roket yang selama ini mereka kembangkan. Mereka mulai menembaki pesawat mencoba menghentikannya dari usaha take off. Misha pun mulai menggenjot kecepatannya meninggalkan komandan Nazi di belakang namun lagi-lagi ketika roda itu terangkat pesawat ini tidak kunjung mau terbang. Diperlukan tenaga semua penumpang untuk bantu Misha mendorong kendali pesawat agar terus bisa ngegas dan tidak kehilangan kecepatannya. Akhirnya berkat perjuangan semuanya kecepatan pesawat itu bisa terus dipush dan akhirnya mereka pun take off juga meninggalkan kolia yang sudah siaga di ujung landasan penerbangan. Perkara terbang sudah teratasi kini mereka dibikin kesulitan dengan setir pesawat yang tidak juga bisa dikendalikan. Pesawat curian ini pun meluncur tegak seperti roket ke angkasa. Saat itu Misha kemudian teringat dengan materi pelatihan yang pernah disampaikan oleh kolia. Saat itu kolia bilang bahwa level kontrol pesawat Jerman memang ditempatkan dalam posisi yang aneh yaitu di samping sebelah kanan kursi pilot. Misha pun meraih tuas itu dan barulah pesawat ini pun bisa terbang dengan semestinya. Akhirnya para peladaan ini mulai bisa menikmati penerbangan mereka. Misha pun mulai bisa enjoy mengendalikan pesawat sambil bernendang lagu Oma Irama. Namun kenikmatan itu ternyata tidak bertahan lama muncul kemudian suara kolia lewat radio kontrol pesawat yang memberikan kabar bahwa ia sudah berada di belakang mereka. Misha pun bete jadinya ia segera memberi instruksi agar semua rekan bersiaga dalam posisi siap tempur. Semua anggota bergerak menuju pos tempurnya masing-masing. Mereka semua kemudian berusaha mencari posisi kolia. Mantan rekan yang datang dengan pesawat yang lebih kecil ini ternyata berada di belakangnya. Dengan akselerasi yang canggih ia pun berputar mengitari pesawat Misha dan balik ke posisi belakang lalu melakukan tembakan. Misha pun sibuk menghindar namun karena pesawat kecil ini selalu bersembunyi di belakang ekor pesawat kru dari tawanan sangat sulit untuk membidiknya. Tapi pada suatu poin kolia pun nongol dan terjadilah adu tembakan itu diantara keduanya yang berakhir dengan tembusnya peluru kolia menghajar kru pesawat Misha. Pesawat kolia kembali bersembunyi di belakang ekor pesawat Misha dan dengan leluasa si penghianat ini pun kembali menghujamkan tembakan. Sayap kanan pesawat besar ini mulai mengepulkan asap. Dengan santai kemudian kolia melipir ke sisi kiri lalu memberikan kode agar Misha segera menyerah saja. Tentu saja pilot Soviet yang patriotik ini tidak bakal mau balik ke tahanan Jerman yang ponekat berakselerasi menjauhi kolia. Pesawat si pembelot ini pun terus berusaha melakukan tembakan namun ternyata ia malah kehabisan peluru. Seat itulah giliran korsa yang balik menghajar dan tembakannya berhasil menemui target. Kini balik kolia yang berada pada posisi yang tak berdaya. Misha menyuruh menghentikan serangan dan meminta kolia agar ikut mereka balik ke kampung halaman. Kebetulan saat itu mereka sudah berada di wilayah udara Ukraina. Namun kolia yang sudah kadung membelot ini sudah pantang untuk pulang dan daripada membiarkan Misha ngemeng di rumah membocorkan semua aibnya ia pun nekat menunggangkan pesawatnya di atas pesawat Misha. Kolia hendak membuat mereka terjun bebas bersama-sama. Beberapa kali ia melakukan tindakan itu kru pesawat Misha pun segera melakukan tindakan. Mereka menggotong senjata mesin pada ekor pesawat menuju kokpit lalu dari bawah mereka menghajar pesawat Kolia. Pesawat itu pun akhirnya Oleng hilang kendali. Tidak ada parasut dalam pesawat Jerman sehingga Kolia tidak bisa menyelamatkan diri. Ia berada dalam momen-momen ujung kematiannya. Pesan terakhir yang ia sampaikan kepada sahabatnya Kolia minta maaf atas semua tindakannya dan meminta agar Misha tetap menjaga rahasianya di depan keluarganya. Pesawat kecil itu pun terjun bebas menghantam daratan dan Kolia larin kini resmi telah gugur dalam pertempuran seperti keterangan resmi tantangan belum berakhir bagi orang di pesawat Misha. Mereka memang sudah tiba di areal yang aman namun dalam sebuah pesawat musuh yang berlabel Logo Nazi. Pasukan Shovet di bawah langsung menembaki mereka dan itu membuat kerusakan makin parah di pesawat ini. Misha harus segera melakukan pendaratan darurat. Ia pun menyuruh semua rekan untuk siaga karena pendaratan darurat akan segera dilakukan. itu kemudian menggelincir pada landasan yang berselimut salju yang tebal. Setelah kondisi hening beberapa waktu akhirnya muncullah para tawanan kabur itu satu persatu dari dalam pesawat. Mereka semua dalam kondisi selamat meskipun sekujur badan terasa pegelinu akibat benturan pesawat. Sejenak mereka pun tersenyum dan tertawa melihat mereka sudah berhasil menjalankan misi yang imposible itu. Berikutnya muncullah sekawanan tentara yang berseragam musim dingin warna putih mereka datang menghubung lokasi jatuhnya pesawat. Misha langsung berteriak dalam bahasa setempat untuk memberitahu bahwa mereka adalah orang senegara. Bersama dengan dokumen penting yang mereka temukan dalam kokpit pesawat Misha bersama rekan-rekannya kemudian dibantu untuk balik ke markas pasukan merah. Dokumen yang ditemukan oleh Michael Devia Tayev dari pesawat milik Jerman tadi kemudian menjadi modal bagi pemerintah Soviet untuk melakukan manuver berikutnya. Berkat info dari Misha pada bulan Maret 1945 pasukan Soviet berhasil membooming hanguskan lokasi yang menjadi pabrik rahasia roket-roket Jerman itu. Ada pun dokumen-dokumen hasil reset orang Jerman tersebut kemudian menjadi modal bagi negara Uni Soviet untuk mengembangkan teknologi satelit yang pertama dan membantu memunculkan para kosmonot asal negara tersebut. Misha tidak pernah membocorkan perihal Kulya Larin kepada pihak angkatan bersenjata maupun kepada ayahnya selama Mister Larin masih hidup. Oke demikianlah ceritanya Bro dan Sis kita Tim Sinotok cabut dulu sampai jumpa di video kita selanjutnya Jau